Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang. Hari ini kita bakal belajar tata bahasa Nani-nani wa nani-nani dewa arimaseng. Nani-nani wa nani-nani ja arimaseng. Nani-nani wa nani-nani janai. Nah kemarin kan kita udah belajar nani-nani wa nani-nani desu. Misalnya, kore wa keshigomu desu. Kore wa keshigomu desu. Hari ini kita bakal belajar bentuk negatifnya. Jadi kalau kita mau bilang bentuk negatifnya, kore wa keshigomu dewa arimaseng. Kore wa keshigomu ja arimaseng. Kore wa keshigomu janai. Nah, dewa arimaseng itu adalah bentuk yang super sopan banget, yang sopan sekali. Dan yang di bawah itu kalau diurutkan ya, dari yang sopan sampai yang untuk percakapan hari-hari, yang paling sopan itu adalah dewa arimaseng. Nah yang berikutnya adalah ja arimaseng. Nah yang untuk percakapan hari-hari buat yang sesama temen itu janai. Nah di Jepang itu ada tiga cara untuk menyebutkan ini. Kore, sore, are. Nah perbedaannya adalah kore itu adalah benda yang ada di dekat kita. Misalnya nih, ini ada bendanya di dekat kita. Kalau sore, itu bendanya ada di kalian. Anggap aja begitu ya, karena lokasi kita kan dekat lah gitu, sama-sama di depan layar. Nah, kalau are, are itu dia lokasinya bukan dekat gue, bukan dekat kalian. Jadi dia lokasinya jauh dari kita berdua. Jadi dia lokasinya jauh di situ, gitu. Jadi are wa nani nani ja arimaseng. Kayak gitu. Nah are ini punya satu arti lagi yang kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak loh. Loh. Kayak gini cara pakenya. Are? 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 Arelele? Gue pengen kalian coba bikin kalimat yang negatif ya. Apa tadi? Nani nani wa nani nani ja arimasen. Atau nani nani wa nani nani de wa arimasen. Nani nani wa nani nani janai. Gue bakal kasih kata bendanya sama kalian. Nanti kalian tinggal bikin. Jangan lupa juga buat pakai kosa kata tadi ya. Kore, sore, are. Kata bendanya adalah Satu, kamera. Kamera. Yang kedua, Megusuri. Megusuri. Yang ketiga kata bendanya adalah Hong. Hong. Buat kalian yang penasaran, jadi gue itu ngajar kalian pakai buku yang gue pakai juga dulu pas baru belajar-belajar bahasa Jepang. Dan menurut gue dari semua buku yang ada di toko-toko, ini adalah buku yang paling mudah dimengerti yaitu Mina no Nihongo. Mina no Nihongo. Kalau di Jepang harganya mahal guys. Ini bukunya udah gue buang. Soalnya udah lama banget gue beli bahasa Jepang. Itu dari umur... Berapa ya? 17? Kayaknya. Jadi itu udah lama banget. Jadi itu bukunya udah gue buang. Jadi terpaksa gue beli di Jepang. Pengen... Kalau beli di Indonesia ini harganya gak sebegini mahal. Di Jepang ini harganya 2.000 yen. Oh my God. Mahal sekali. Di Jepang ini ya kayak ginilah. Kalau buku, terutama buku pelajaran, itu harganya mahal banget. Kalau majalah itu masih murah lah. Cuman 600-700 doang. Tapi kalau udah kayak buku pelajaran kayak gini, harganya jadi tiba-tiba mahal gitu. Setidaknya supaya gue baling modal. Tolong temen-temen di-subscribe dan di-share. Nah, jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gue gak upload video terbaru. Oke? Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tulis komen di bawah. By the way, buat yang penasaran gue pake software apa, gue tuh ngedit video pake Final Cut. Seperti yang kalian lihat, ini gue pakainya iMac. Yap, iMac. Karena menurut gue itu yang paling cepet banget. Yang paling, apa ya, gak makan waktu. Kalau Sony itu terlalu manual, dan Premiere juga agak terlalu manual sih. Menurut gue, gue pengen semuanya yang itu instant gitu loh. Jadi ya, begitulah kira-kira. Oke, mata sugino dooga de oishimashou. Jumpa, jadwal. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.